Intro 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 Halo guys Jumpa lagi dengan Mimin Oyan GG Mari kita lanjutkan cerita Dong Hua, Dewa Sioyen 419 Ayo langsung aja kita ke alurnya Kemudian diantara Ki Iblis yang mengalir deras ke tubuh Sioyen Apa yang tidak diharapkan oleh Sioyen adalah bahwa ada sumber energi ilahi yang begitu murni Selain Ki Iblis masuk ke tubuh Sioyen Namun ketika Sioyen tahu bahwa Ki asal Dewa yang murni ini sama sekali bukan kebetulan Tetapi hadiah dari Raja Iblis Tianhe Namun pada saat ini Aliran orizin Ki Dewa dan orizin Ki Iblis yang stabil menyapu dari segala arah menara pembantaian Dan mengalir deras dari atas kepala Sioyen Seolah-olah itu telah menjadi wadah Dan itu seperti wadah yang tanpa dasar Setelah energi Iblis mengalir ke tubuh Sioyen saat ini Itu berkeliaran diantara semua anggota badannya Yang membuat tubuh Sioyen selalu dalam keadaan bahagia Namun justru karena keadaan inilah diatas masuknya orizin Ki Dewa yang murni Kecepatan kultifasi Sioyen telah ditingkatkan dengan gila-gilaan 2,1 miliar Dalam waktu singkat Orizin Ki di tubuh Sioyen sekali lagi melonjak sebanyak 200 juta Tetapi setelah 200 juta Kecepatan melonjakan secara bertahap melambat perlahan Tetapi meskipun kecepatannya melambat Itu sebenarnya masih sangat cepat Menurut perhitungan Sioyen telah mencapai latar belakang kejadian Ki yang diperlukan Untuk menerobos ke puncak bintang sembilan dewa yang berjuang Tetapi dia tidak merasa Seperti telah menerobos saat ini Dan latar belakang kejadian Ki di dalam tubuhnya Masih menandakan kenaikan Ada apa? Kenapa aku tidak menerobos ke puncak dewa sembilan bintang yang berjuang? Namun pada saat ini Sioyen mengerutkan kening Dia merasa sangat bingung Namun saat ini Sioyen tidak terlalu banyak berpikir sekarang Jika terjadi kesalahan Pasti ada iblis Karena tidak ada terobosan dalam 2,1 miliar Maka Teruslah mengembun Bagaimanapun Sioyen masih bisa menyerap energi iblis saat ini Dan jantung iblis yang berdetak seperti lubang tanpa dasar Itu melahap Setiap helai energi iblis yang masuk ke dalam tubuh Sioyen Sepertinya tidak akan ada habisnya Hati iblis melahap Ki iblis hampir tanpa kendali Sioyen Hati iblis seperti pusaran Dan pada saat ini Secara otomatis Meneran masuknya Ki iblis ke dalam tubuh Sioyen Dan Sioyen pada dasarnya Asik dengan laut orijin Ki-nya saat ini Bagi Sioyen Keberuntungan semacam ini adalah yang paling dia inginkan Itu akan dengan cepat Meningkatkan warisan Ki asal dewa yang murni Dan meningkatkan kekuatan dewa Sesegera mungkin Itu adalah tujuan Sioyen sekarang Dan waktunya pun hampir habis Tampaknya terobosan menuju keabadian sudah dekat Akan tetapi Tampak seperti masih jauh Karena setelah menembus Kepuncak bintang sembilan yang berjuang Jika Anda ingin membuat terobosan Itu bukan lagi perubahan kuantitatif Seperti promosi orijin Ki dewa yang berjuang Akan tetapi Perubahan kualitatif Dalam menerobos keabadian kaisar Ada pun puncak dan keabadian Tuhan Bahkan jika itu hanya selangkah lagi Sinar kekuatan abadi itu Hanya bisa dilawan oleh dewa pertempuran Dengan seluruh kekuatannya Perbedaannya itu Akan terlihat dengan sendirinya Bagi Sioyen Sekarang menembus keabadian kaisar Bahkan lebih dekat Dan avatar yang diperoleh Sioyen sekarang Semakin kuat dan kuat Dan karena ada kesenjangan besar Antara kekuatan dewa dan avatar Avatar dewa asli tidak berani Untuk terus ditingkatkan Yuan Shen bintang tiga Sudah menjadi batas yang bisa dikendalikan Oleh Sioyen saat ini Jika kron Yuan Shen menembus bintang empat Maka pasti akan sama seperti sebelumnya Jika kron terlalu kuat Itu akan menghasilkan kebijaksanaan Spiritual dengan sendirinya Dan itu semua Yang akan menjadi bumerang bagi dewa Ini bukan yang ingin Dilihat Sioyen saat ini Dan dia telah merebut kron Yong He Dari Su Hao Tetapi Karena kekuatan dewanya Tidak cukup kuat Kron Yong He adalah Pembangkit tenaga listrik abadi Langkah keenam yang nyata Itu dapat menyerang Balik ke Sioyen Oleh karena itu Dilihat dari avatar saat ini Bahkan yang lebih mendesak Bagi Sioyen adalah Untuk meningkatkan kekuatannya 2,2 miliar Masih belum ada tanda-tanda terobosan Sioyen sangat bingung saat ini Menurut pengalaman sebelumnya Dia seharusnya menembus Puncak sembilan bintang dewa Yang berjuang sudah lama Akan tetapi Sekarang dia belum menerobos juga Itu membuat Sioyen merasa sedikit tidak nyaman 2,3 miliar Tidak ada terobosan 2,4 miliar Masih belum ada terobosan Apa ini? Suasana hati Sioyen sangat rumit Ini benar-benar berbeda Dari apa yang dia bayangkan Dan itu sudah melebihi jumlah terobosan Yang seharusnya dibuat Tetapi Masih belum ada tanda-tanda menerobos Ke puncak Dari dewa sembilan bintang yang berjuang Namun pada saat ini Jika latar belakang ki sumber Sioyen Ditambahkan dengan laut bintang ganda Maka Sioyen akan mendekati 5 miliar Untuk dewa yang berjuang Seharusnya ini akan menjadi angka yang sangat luar biasa Meskipun demikian Rana sebenarnya Sioyen masih dalam tahap akhir Dari dewa sembilan bintang yang berjuang saat ini Sioyen segera mengangkat telapak tangannya Dan pil emas muncul di telapak tangannya Dan dia langsung melemparkannya ke mulutnya Tanpa mengucapkan sepatah katapun Pil emas ini juga mengandung energi iblis Dan energi sumber ilahi Faktanya Orizin ki dewa murni yang mengalir ke tubuh Sioyen Benar-benar kelebihan pasokan Dan jumlah yang sebenarnya tersisa di tubuh Sioyen Dan terkondensasi menjadi lautan bintang olehnya Kurang dari 1 sampai 10 ribu Lagi pula Terlalu banyak pembangkit tenaga abadi Telah jatuh di menara pembantian ini Orizin ki dewa murni secara alami sangat kaya Meskipun tidak banyak orizin ki dewa murni yang dapat disimpan Tetapi karena banyaknya jumlah abadi yang telah jatuh Orizin ki dewa murni sangat kaya Yang membuat genesis ki ini mengalir ke tubuh Sioyen Dengan panik menyiram lautan bintang genesis ki Sioyen Sebenarnya metode budidaya semacam ini Akan membuat dunia menjadi terburu-buru Akan tetapi setelah mencapai level Sioyen saat ini Bahkan jumlah bintang genesis ki Sioyen sebelumnya tidak mengembun seperti ini Selama ada pasukan ki asal dewa yang konstan Maka asal ki dewa yang murni di tubuh Sioyen akan terus mengembun Hingga mencapai batas atasnya Setelah menelan jindan Genesis ki yang terkandung di dalam lebih murni Dan kecepatan kondensasi genesis ki dewa yang murni Sioyen dirangsang lagi Dan mulai meroket lagi 2,5 miliar 2,6 miliar Ketika Sioyen tidak tahu Berapa banyak waktu yang tersisa untuknya Tetapi kali ini dia harus merebut keberuntungan ini Setidaknya tidak peduli Apa dia harus berhasil menerobos ke puncak dewa pertempuran bintang 9 Saat ini Sioyen menggertakkan giginya Dan mengeluarkan pil emas untuk ditelan lagi Dan sekarang Sioyen hanya memiliki 2 pil emas terakhir Yang tersisa di tangannya Dengan berlalunya waktu Orijin ki Sioyen telah mencapai 2,9 miliar Namun dalam sekejap mata Dan akan segera mencapai angka 3 miliar Melihat ini Sioyen juga sangat terkejut Dia tidak pernah membayangkan Bahwa ki asalnya akan meningkat pesat dalam keadaan seperti itu Dan ketika akan menembus hingga 3 miliar Tampaknya perasaan dipromosikan ke puncak dewa pertempuran bintang 9 Akhirnya datang Kecepatan kondensasi tetap tidak berkurang Ketika aliran Orijin ki yang stabil mengalir ke tubuh Sioyen dengan panik Dan Orijin ki dewa di sekitarnya sudah cukup padat untuk menjadi nyata Dan bisa dilihat dengan mata terlancang saat ini Dengan Sioyen sebagai pusatnya Seperti pusaran air badai kencang Ia masih tersapu dari sekitarnya dengan panik Setelah beberapa saat Mementum terombang ambing dari tubuh Sioyen Dan puncak bintang 9 dewa yang berjuang akhirnya bisa menerobos Dan Orijin ki dewa Sioyen juga telah mencapai sebanyak 3 miliar saat ini Ini lebih dari 1 miliar Lebih dari jumlah yang dibutuhkan untuk terobosan asli Sekarang Sioyen yang berhasil menerobos Dan tiba-tiba mengencangkan tubuhnya Matanya tertutup rapat dan tidak ada tanda-tanda bangun Sepertinya ada perubahan besar di tubuhnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!